Ketua KPID Jabar Nah ini adalah krisis menggunakan metologi Hingga saat ini konten lokal pada siaran televisi di Jawa Barat masih terbilang kurang Ketua KPID Jawa Barat Adiana Selamat menyatakan Sebenarnya regulasi terkait penayangan konten lokal sudah ada dalam P3SPS Yaitu harus 30% di prime time dari 10% total durasi Konten lokal tersebut diharapkannya ada di semua lini Tapi Adiana Selamat pun menginginkan adanya regulasi selain P3SPS Yaitu berupa keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur ataupun PERDA Yang mengatur masalah penyiaran agar konten lokal ada di semua lini dalam siaran televisi Kami menginginkan ada regulasi ya, maksudnya regulasi selain Undang P3SPS Contoh misalkan ada Pergub atau Ketub atau misalkan didorong PERDA tentang permasalahan-permasalahan lokal ini gitu Yang masuk dalam lembaga penyiaran undang-undang posisi gitu Sementara itu Ketua Umum PB, Pak Guyuban Pasundan, Didi Turmuzi menyatakan Peran media sangat strategis untuk memberikan kontribusi dalam penyelamatan moral bangsa melalui siaran Karena itu dirinya mengharapkan kolaborasi berbagai pihak agar ada kesamaan antara harapan media dengan masyarakat Jadi, karena ini terkait dengan masalah kelangsungan kebangsaan, saya merasa bahwa ekip moral bangsa ini adalah Oleh karena itu peran media itu ini sangat strategis untuk memberikan kontribusi dalam penyelamatan ini melalui siaran Nah, oleh karena itu tadi juga sudah terdampar bahwa memang ke depan harus ada kolaborasi yang mengetahui pihak Sehingga yang menjadi harapan media, harapan masyarakat menyambung Untuk mendapatkan solusi atas masalah tersebut, pertemuan antara KPID, praktisi dan pimpinan media masa Rabu 15 Desember 2021 sore pun memutuskan akan membuat tim Keberpihakan pemerintah pun diharapkan karena hal tersebut menyangkut kehidupan anak bangsa Budi Hartati, Bandung TV Perianku, Bandung TV Kemudian Terima kasih